Kita sudah masuk di sesi akhir dari sejak awal kita bersama untuk memaparkan visi dan misi. Ini adalah sesi terakhir dan bapak-bapak calon gubernur dan calon wakil gubernur, di sini ada 4 amplop, 4 amplop ini akan berisi, sorry 7, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 amplop berisi pertanyaan, mengapa 7? Karena ini adalah pertanyaan dari 7 panelis atau tim perumus pertanyaan sepanjang debat ini. Silahkan saya mulai dari nomor urut 3 untuk mengambil 1 dari 7 amplop ini, Anda bisa buka pertanyaannya, nanti saya yang akan bertanya, Anda punya waktu selama 1,5 menit untuk menjawab. Sayang, hanya ingin kasih tahu bahwa ini sudah di stempel KPU ya, saya buka. Bapak gak mau lihat pertanyaannya? Dibacain aja mbak. Oke, percaya ya? Percaya. Hampir setiap kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan punya problem sampah. Jika Anda terpilih sebagai gubernur, bagaimana Anda mensinergikan sistem pengelolaan sampah berdasarkan kawasan? Satu setelah menit jawabannya. Iya, jadi saya kira kita rasakan betul di Makassar. Jadi Makassar ini sebenarnya sudah skala kota metro. Oleh karena itu, tidak ada sebuah negara yang maju sekarang, itu tidak menggunakan insinerator. Kalau kita bisa lihat Jepang, pengelolaan sampah di sana itu, pengelolanya itu pakai jas. Iya, karena memang mereka sudah membangun sebuah sistem yang sangat bagus. Insinerator itu, dia bisa menghasilkan listrik, menghasilkan gas, dan beberapa bahan baku untuk industri. Jadi saya kira ke depan, daerah tergantung skalanya. Kalau dia skala kota metro, ya memang harus insinerator. Tetapi, kalau untuk skala kabupaten, seperti Bantaeng misalnya, itu pakai sistem bank sampah. Atau bagaimana kita mencoba membangun sebuah sistem yang sampah ini bisa didaur ulang menjadi pupuk organik. Itu kita sudah lakukan. Dan saya yakin dan percaya, memang ke depan sampah ini menjadi problem kita. Dan salah satu kata kunci, kalau mau menjadi kota sehat, ya tidak ada jalan lain, kita harus menghadirkan insinerator. Karena jujur saja sekarang, di Makassar, ya datang hujan, datang matahari, terus angin bertiup, itu menyengat banget ya. Saya kira itu mungkin. Waktunya habis. Anda boleh tepuk tangan untuk paslo nomor urut tiga. Selanjutnya paslo nomor urut empat, ada enam amplop yang bisa diambil. Pak Iksan, Pak Iksan mau ambil amplop yang mana? Masih tersegel ya, KPU. Saya bacakan ya, Pak. Salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan adalah pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan. Bagaimana penerapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring atau evaluasi pembangunan. Terima kasih, Zok Rosi. Undang-undang nomor 25 tentang sistem perencanaan pembangunan itu telah ada proses dan mekanismenya dan pelibatan masyarakat. Antara lain adalah perencanaan itu mulai dari bawah, kemudian masuk pada Musrembang, dan Musrembang kemudian diolah oleh Bapodak, dan kemudian ada tim dari TAPD dan Badan Anggaran Dewan. Nah, ini adalah sebuah proses. Tapi, yang ingin saya katakan bahwa, ketika ada rumah produktif, maka proses-proses pembangunan yang disepakati oleh masyarakat, partisipasi masyarakat ada di rumah produktif. Karena rumah produktif itu adalah perpanjangan tangan, dan pendekatan pelayanan sekaligus adalah bagaimana memberikan pemahaman agar partisipasi masyarakat itu akan mereka melibatkan diri dari kesadarannya sendiri. Bukan dipaksakan dengan kebijakan, dengan didorong oleh perintah-perintah dari penyelenggara pemerintahan. Tetapi, di situ dibangun pemahaman, pengetahuannya, dan bagaimana dampak bagi anak cucu dan kemanakannya ke depan. Dan inilah sebuah partisipasi masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah, dengan masyarakat pada tingkat paling bawah. Terima kasih. Baik, silahkan tepuk tangan untuk calon nomor urut empat. Dan selanjutnya, nomor urut satu, silahkan Pak NH yang akan mengambil. Amplop mana yang akan Pak NH ambil? Baik, masih disegel ya Pak NH. Mengenai PDRB hijau, di mana sektor-sektor memperhatikan environmental integrity atau integritas lingkungan, Jangan sampai pemasukan dari sektor tambang besar, tetapi biaya eksternalitas atau pembayaran karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, malah jauh lebih besar. Bagaimana konsep Anda? Pembangunan yang berbasis sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi terkini tidak boleh mengorbankan kehidupan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, maka setiap investasi tambang itu harus melibatkan daripada masyarakat yang hidup di sekitar tambang. Dan pelaku daripada pengelola sumber alam harus membayar kos, tidak hanya yang merupakan kos sosial dan opportunity, Tapi termasuk daripada kos sosial agar supaya bisa membuat masyarakat yang hidup di sekitarnya, Yang tadinya kehilangan daripada sumber pendapatan karena tidak bisa bekerja. Dia ada tambang itu, maka yang harus kita lakukan adalah setiap investasi apabila NH ASIS menjadi gubernur, Agar supaya dampak daripada lingkungan yang dihadirkan oleh sebuah tambang, Maka kita harus melakukan sebuah kebijakan, Yaitu setiap investasi masyarakat di sekitar harus menjadi pemilik terhadap investasi tersebut. Dengan demikian, maka masa depan daripada rakyat yang hidup di sekitar tambang, Tidak akan mendapatkan daripada kemiskinan, Tapi justru akan meningkatkan kesejahteraan atau mendapatkan kesejahteraan, Karena dia menjadi pemilik daripada, salah satu pemilik daripada tambang itu. Dan saya jamin bahwa setiap investasi dalam bentuk tambang, Tidak akan menahirkan anarkis, tidak akan ada pemblokiran, Karena mereka adalah merupakan pemilik daripada tambang tersebut. Dengan cara itu, maka insya Allah pertumbuhan akan dicapai, Pemerataan akan tercipta, kemaslahatan dan kesejahteraan akan bisa dipenuhi. Baik, silahkan tepuk tangan untuk cagup nomor urut satu, Selanjutnya, nomor urut dua, Pak Gus yang akan ambil, Ada empat amplop Pak Gus, silahkan, Bapak mau ambil amplop yang mana? Baik, masih disegel Pak Gus? Kan saya bacakan? Apa infrastruktur wilayah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan? Dan bagaimana Anda wujudkan dalam periode kepemimpinan Anda? Infrastruktur ini adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Kami ini telah merancang infrastruktur membangun 500 km jalan strategis provinsi. Karena kami paham betul bahwa di desa angka kemiskinan tinggi, di perkotaan angka pengangguran tinggi, oleh karena itu dibutuhkan konektivitas antara pedesaan dan perkotaan, antara wilayah-wilayah terpencir yang ada di pegunungan dengan di pantai. Oleh karena itu, kami sangat yakin bahwa pembangunan infrastruktur sepanjang 500 km jalan strategis provinsi ini akan mengembangkan pusat-pusat pertanian baru yang ada di pedesaan yang selama ini tidak maksimal. Saya yakin orang-orang desa yang saat ini ada di kota akan kembali ke desanya, bercocok tanam dan saya yakin penghasilan mereka akan meningkat. Orang-orang di kota pun akan kita siapkan untuk pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Oleh karena itu, infrastruktur adalah menjadi kunci pembangunan ke depan. Bukan saja jalan, tapi tugas saya adalah menyelesaikan jalan kereta api, pelabuhan Makassar, dan bandara Sultan Hasanuddin yang saat ini telah kami lakukan pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.